Intro Beralih ke masalah lain, pemirsa Hasanah memiliki asuransi menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat modern sekarang ini. Masalahnya, asuransi konvensional banyak orang menyebutnya mengandung unsur riba. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan asuransi syariah? Asuransi yang kita kenal di zaman sekarang, itu belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman generasi-generasi awal. Oleh karena itu, kajian tentang asuransi ini adalah kajian fikir kontemporer. Fikir yang ada di zaman-zaman kita sekarang saja dan para ulama memang agak-agak berbeda. Ada yang mengatakan karena tidak ada contohnya, maka kita tidak bisa membuat hukum karena memang baru dikatakan ini haram atau kenapa-kenapa kalau memang ada contoh bagaimana haramnya di masa Rasulullah. Mengingat masalah asuransi ini adalah masalah muamalah maliyah, masalah interaksi secara harta antara sesama kita manusia, di mana prinsipnya adalah bahwa kalau tidak ada larangannya, maka pada dasarnya tidak bisa dikatakan haram. Ini berbeda dengan masalah yang sifatnya ubudiyah, masalah peribadatan seperti sholat, puasa dan sebagainya, yang mana kita tidak boleh melaksanakannya kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada perintah-perintahnya. Nah, tetapi masalah muamalah ini yang bersifat keuangan, prinsipnya adalah segala sesuatunya itu boleh. Segala sesuatunya itu halal, kecuali ada larangannya. Nah, larangannya kita tidak temukan secara spesifik bahwa yang namanya asuransi diharamkan di masa Rasulullah. Nah, tetapi kalangan yang mengatakan haram mengatakan begini, bahwa di dalam asuransi itu, yang konvensional tentu saja, itu ada unsur-unsur yang sekiranya ini masuk dalam kategori haram. Sebutlah misalnya ada unsur ribanya, di mana di situ terjadi pembungaan uang, karena perusahaan asuransi itu kemudian mendepositokan atau membukakan uang dari premi-premi yang dikumpulkan. Padahal yang namanya membungakan uang itu adalah riba. Dan Al-Quranul Karim sudah menegaskan, Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa dharuma baqiyamina riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah dan tinggalkanlah segala sisa-sisa dari riba. Nah, diindikasikan bahwa yang namanya asuransi konvensional di zaman sekarang ini, walaupun tidak ada di zaman nabi, tapi ada mengandung unsur yang dianggap ini sebagai riba. Dan oleh karena itu menjadi dianggap haram. Selain unsur riba, juga ada unsur gharar, di mana antara penjual dengan pembeli, kedua belah pihak, ini melakukan hal-hal yang sebenarnya termasuk dilarang dalam ketentuan syariat Islam. Bahkan juga ada unsur ketidakjelasan, ada unsur jahalah. Sebutlah misalnya, seorang yang ikut asuransi, dia membayar premi setiap bulan dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi belum tentu dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah semacam ada tipu-menipu. Ya, kita tidak tahu kita akan dapat apa, sementara kita keluar terus. Nah, oleh karena itu, beberapa unsur seperti riba, unsur ghoror, unsur jahalah, dan unsur-unsur yang lainnya, inilah yang diindikasikan sebagai asuransi ini mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan oleh karena itulah kemudian di zaman modern sekarang ini, banyak para ulama yang membuat alternatif. Bagaimana agar paket-paket program asuransi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini, terhindar dari hal-hal tersebut. Maka yang sudah jadinya itu disebut dengan asuransi syariah. Berarti asuransi syariah itu adalah asuransi konvensional, tetapi minus hal-hal yang dianggap sebagai riba, hal-hal yang dianggap sebagai ketidakjelasan, hal-hal yang dianggap sebagai penipuan, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kemudian dianggap ini sudah mencapai batas aman. Ambang batas aman dan boleh dilakukan karena sudah tidak ada hal-hal yang dilanggar. Dan ciri khas dari asuransi syariah itu adalah di bawah pengawasan yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Di setiap perusahaan yang produknya adalah asuransi syariah, harus ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi, mengontrol jalannya, transaksi-transaksi semua itu harus berdasarkan unsur-unsur yang dibenarkan dalam syariah Islam, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang diharamkan. Oleh karena itu, pada dasarnya asuransi syariah inilah yang kemudian bisa menjadi alternatif buat kita, yang membutuhkan produk-produk asuransi, agar tidak terkena hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam, maka menggunakan produk asuransi syariah. Biasanya asuransi syariah itu tidak semata-mata bertujuan komersil. Di situ ada juga unsur yang namanya ta'awun, ada unsur namanya takaful, saling bantu, saling melengkapi. Antara konsumen dengan produsennya, itu tidak semata-mata berjual-beli atau berdagang. Tetapi ada unsur juga yang namanya satu dengan yang lain, saling membantu, saling memberi, dan sebagainya. Sehingga unsur-unsur yang negatifnya setelah dikeluarkan, maka dikatakanlah bahwa inilah produk asuransi yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah.